Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba kembali dengan kami dalam channel Santri Mengaci 17 Kali ini kami akan menjawab salah satu pertanyaan dari Kota Kediri Yang berupa Ustadz, saya pernah mendapat keterangan bahwa Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Sudah pasti dan tidak bisa dirubah Dan di sisi lain Saya juga pernah mendengar bahwa Ada hadis yang menyatakan Orang yang bersilatur rohim Akan dipanjangkan umurnya Ini apakah tidak bertentangan dengan keterangan yang awal Ustadz Kami sampaikan terima kasih Oke pertanyaan yang cukup bagus Dan memang menjadi topik kajian dalam Pembahasan ilmu Tauhid Sebelum menjawab Kejelasan ini Kami akan sedikit menjelaskan bahwa Kodok Kodok dan kodar Atau ketentuannya Allah ini terbagi menjadi dua Yang pertama adalah Kodok yang mubrom Yang memiliki arti Ketentuan Allah yang sudah paten Yang tidak bisa dirubah Yang kedua adalah Kodok mu'alak Yang memiliki arti bahwa Ketentuan Allah yang masih digantungkan pada sesuatu lain Dari kejelasan tersebut bahwa Memang terdapat Dua pandangan dalam memaknai istilah Kodok Allah atau ketentuan Allah Yang pertama adalah ketentuan yang terdapat Yang sudah dituliskan di zaman azali Dan ini tidak bisa dirubah Jadi ketika sudah dipastikan bahwa Si Fulan Merupakan orang yang kaya Ini sudah tidak bisa dirubah Karena ini termasuk Kodok yang mubrom Atau kodok yang sudah paten Sedangkan ketika permasalahannya adalah Kodok yang mu'alak Atau kodok yang masih digantungkan pada sesuatu lain Ini Sifatnya Hanya tertulis dalam laukul mahfud Sedangkan kodok mu'alak Ini maksudnya seperti kita gambarkan bahwa Zahid Akan menjadi orang kaya Ketika Zahid bersedekah pada Umar Jadi Allah memiliki ketentuan bahwa Zahid ketika dia bersedekah pada Umar Maka dia akan dikayakan Berarti ketentuan bahwa Zahid akan menjadi kaya Ini digantungkan dengan sedekahnya pada Umar Nah permasalahan ini merupakan Permasalahan kodok yang mu'alak Yang mana dengan gambaran Allah hanya menyampaikan pada malaikat Ketentuan seperti itu Dan Allah Memiliki catatan yang asli Ketentuan yang asli Yang sudah tertulis di zaman azal Bahwa nanti Zahid apakah menjadi orang kaya Atau tidak Tanpa Mempertimbangkan sodakohnya Cuma yang disampaikan pada malaikat Ini hanya sebatas Kalau seandainya Zahid bersedekah pada Umar Nanti Zahid akan menjadi orang kaya Kalau tidak sedekah Zahid akan menjadi orang miskin Namun jawabannya Allah sudah mengetahui Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar-Rakdu ayat 39 Yang berbunyi Artinya Allah menghapus Ketentuan yang ia kehendaki Dan menetapkan ketentuan yang ia kehendaki Dan di sisinya terdapat Umul kitab Yang memiliki arti Catatan yang pokok Catatan pokok atau umul kitab Ini menjelaskan bahwa Nantinya Orang tersebut Ditentukan ke arah mana Sudah pasti Ini yang dimaksud adalah Umul kitab Dengan selintas seperti itu Ketika kita bandingkan Dalam salah satu hadis Yang berupa Ini kan hadis yang Seperti ditanyakan oleh Sa'il tadi ya Jadi hadisnya Isinya adalah Yang memiliki arti Barang siapa yang ingin dilapangkan Rizkinya Dan ingin dipanjangkan umurnya Maka Sambunglah tali silaturrohim Dan disini Secara makna letterleknya Secara makna tekstualnya Ada indikasi bahwa Orang yang Orang yang Melakukan silaturrohim Nanti akan dipanjangkan umurnya Dan bagaimana kita menyikapi Ketentuan tadi Ingat yang pertama kali Dalam menjawab ini Adalah Hadis ini Sama sekali tidak Menyangkut pautkan Dengan permasalahan Kodok yang mubrom Kodok yang sudah ditentukan Di sisi Allah Namun kalau Kodok yang mu'alak Ada ruang Dalam penerapan Hadis ini Karena apa? Karena Allah menggantungkan Saya contohkan Ada orang yang bernama Fulan Allah memberi ketentuan Pada malaikat bahwa Kalau Fulan Melakukan silaturrohim Maka umurnya Menjadi 61 Tapi kalau seandainya Fulan tidak bersilaturrohim Maka umurnya Hanya 55 Ini Allah memberikan ketentuan Pada malaikat Ini namanya Kodok yang mu'alak Dan ketika dia melakukan Silaturrohim Maka si Fulan Akan berumur 61 Sedangkan ketika tidak Maka 55 Sehingga ketentuan Hadis tersebut Dengan Penjelasan Kodok-kodar Tidak bertentangan Namun Dalam Kitab Lubul Usul Lebih tegas lagi Menjawab bahwa Dalam menyikapi Permasalahan tersebut Ada dua pandangan Yang pertama adalah Antara hadis Tersebut dengan Ketentuan yang sudah Dijelaskan Dengan Ajal yang sudah Ditentukan oleh Allah Ini tidak bertentangan Karena apa? Karena ketentuan ajal Sudah terdapat dalam Al-Quran Seperti yang terdapat Dalam surat Al-A'raf Ayat 34 Yang berbunyi Artinya Ketika datang Ajal manusia Maka tidak bisa Diakhirkan Dan juga tidak bisa Didaulukan Ini kan merupakan Kalam Al-Quran Yang bersifat pasti Sedangkan Hadis Yang berbunyi Merupakan Hadis Yang bersifat Ahad Riwayatnya Hanya sebatas Individu orang Berbeda dengan Riwayatnya Al-Quran Yang sudah Bersifat Mutawatir Dan memiliki Makna yang Koti Sehingga Tidak bisa Dipertentangkan Antara Hadis Yang diriwayatkan Cuman sebatas Oleh individu orang Dengan Al-Quran Yang diriwayatkan Secara mutawatir Dan memiliki Makna yang pasti Atau memiliki Makna yang koti Itu jawaban pertama Jawaban yang kedua Dijelaskan bahwa Makna Ayun Sa'alahu Fi'athari Yang memiliki arti Bertambahnya umur Ini bukan Dipanjangkan Umurnya Tapi apa Ayyazidu Fi'barokatil Umur Maksudnya Ditambahkan Dalam hal Barokah Dalam hal Keberkahan umurnya Sehingga Umurnya Sudah ditentukan 55 Dan ini tidak bisa Bertambah menjadi 56 Atau 57 Hanya saja Kualitas umur 55 Bagi orang Yang bersilatu rohim Dengan orang Yang tidak Silatu rohim Ini berbeda Karena Barokahnya Barokah umurnya Orang yang bersilatu rohim Ini lebih Terasa Panjang Walaupun hakikatnya sama Tapi lebih terasa panjang Karena Umur tersebut Bermanfaat Dan barokah Mungkin dari kami Cukup sekian Kurang lebih Ya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax